Saya Christopher 8A Absen 7 Saya disini untuk mempresentasikan Dua benda kerajinan barang lunak yang ada di rumah saya Yang pertama adalah Kerajinan dari Bubur kertas Benda ini adalah Berenda hiasan Dari bubur kertas Yang berbentuk kura-kura Nah, cara membuatnya sangat gampang Yaitu tinggal mencampurkan beberapa halai kertas dengan air Lalu mengaduknya sehingga menjadi seperti bubur Ketika sudah menjadi bubur Kita tinggal memisahkannya dari air Nah, setelah itu Kita harus memberikan len Kepada bubur kertas yang sudah Dipisahkan daripada air itu Lalu mengaduknya secara merata Nah, setelah itu kita bisa mencetak Atau membentuk sesuai kenyanan kita Setelah itu kita harus menjemurnya Lalu kita tinggal Mewarnai benda tersebut Nah, yang kedua adalah Kerajinan dari sabun batang Ini adalah sabun batang yang bermotif Seperti lembang api Nah, yang kita buat Dahulu adalah sketsenya Agar meminimalisir Kesalahan ketika membuatnya Nah, setelah kita membuat sketsenya Kita tinggal membuat motif pada Sabun batang tersebut Nah, kalau kita membuat motif ini dengan bantuan keter Dan kita dapat menyelesaikan dan membuat Kerajinan ini Nah, kedua kerajinan ini Tidak memiliki Asal daerahnya secara Spesifik Karena keduanya ini Sudah dibuat di mana-mana Dan sangat gampang Oleh karena itu Barang buatan seperti ini Sudah banyak Dibuat di mana-mana Nah, pandangan saya Terhadap Kerajinan Kas Nusantara Adalah Sangat baik dan bagus Kenapa? Karena Kerajinan kita pun Tidak kalah dengan kerajinan luar Seperti Pejana Yang dari tanah liat Dan Getah nyatu Yang dibuat menjadi kapal Oleh Orang-orang di Kalimantan Nah Dua kerajinan itu Dan kerajinan yang lain juga Menurut saya Tidak kalah bagus Oleh kerajinan luar Oleh karena itu Kita harus bangga dengan Kerajinan kasih kita sendiri Amin Sekian dan terima kasih